Enam pesan moral yang direkomendasikan peserta delegasi side event W20 Manakwari selama dua hari masing-masing mendorong terbentuknya dunia yang damai dan bumi yang layak hudi bebas dari diskriminasi, konflik dan peran serta menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta disabilitas di berbagai belahan dunia Jendekiawan Perempuan Universitas Papua LSTNK Riekekatmo SPMSI PHD berharap enam pesan moral yang direkomendasikan delegasi side event W20 Manakwari bisa menggugah kebijakan pengambil keputusan meningkatkan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas secara konkret sesuai nilai-nilai kemanusiaan Di samping itu membuka akses pelayanan seluas-luasnya kepada perempuan pandesan dan penyandang disabilitas mendapat pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pelayanan publik dan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui regulasi untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi membangun dari pinggiran secara berkelanjutan Kami para peserta delegasi dan para pihak yang mengikuti side event perempuan 20 atau Women 20 atau disingkat W20 yang berlangsung di Manakwari, Provinsi Papua Barat, Indonesia baik yang hadir secara langsung atau offline dan virtual atau online berkepakat menyampaikan pesan-pesan moral bagi para pemimpin dan masyarakat dunia melalui adjustment group W20 kelompok negara-negara 20 atau group 20 atau disingkat G20 tentang perempuan perdesaan dan disabilitas pesan-pesan moral, mendorong tertentunya dunia yang damai dan bumi yang layak unik bebas dari diskriminasi, konflik dan perang serta menyuruhkan perhentian tidak kekerasan terhadap kaum perempuan anak dan penyandangan disabilitas di berbagai belahan dunia dua, mendorong diberikannya perhatian yang lebih dan adanya kebijakan yang pro kepada peningkatan kapasitas perempuan perdesaan dan disabilitas sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan enam, secara khusus event ini kami mendukung kebijakan negara membangun dari tinggiran sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Ingeni Joko Widodo kebijakan tersebut mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi perempuan perdesaan dan penyandangan disabilitas sesuai semangat pembangunan berkelanjutan 6 pesan moral yang direkomendasikan dalam pertemuan side event Women 20 Manukwari ditanda tangani Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau bersama staf khusus Presiden Indonesia bidang sosial Angki Yudistia dan Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wijogo serta Scheiruomen 20 Presidensi Indonesia Hadriani Uli Silalahi dan pimpinan Forkopimdas serta sejumlah toko perempuan Papua di Manukwari Ari Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel